Itu orang-orang kuat semua dong, Brantem? Oh naga-naga. Hah? Naga-naga. Cuman saya bukan naga, naga bonar. Naga-naga tuh bener-bener orang berpengaruh di Republik ini ya? Berpengaruh. Bisa disebut gak tuh, Pak? Yang satu. Waktu 2011, pemegang saham tol itu pada Brantem. Lalu ketemu saya, dia bilang, Ucup, panggilnya Ucup kan. Ini awal mula nih ya, Pak, terjun ke jalan tol ya? Sebelumnya saya komisaris, tapi saya dikeluarin dari sana. Tahun 98 atau 99 saya komisaris di tol. Di perusahaan yang sekarang? Perusahaan sekarang. Terus saya dipecat 2002. Kenapa tuh, Pak? Karena pemegang sahamnya gak suka sama saya. Oh, gitu. Pemegang sahamnya punya... Terus, yaudah, saya keluar. Terus? Terus, tau-tau 2011 pemegang saham yang lain semua bilang, Nih, kita berantem nih, katanya. Berani gak lo? Ya kita, Anak sungai Mahakam kalau ditanya berani, Makan kita aja di sungai. Kita kadang-kadang mau makan, kita nyeberang sungai. Yang banyak buaya kita berenang. Masa kita takut? Iya, iya. Saya bilang, gue akan berani selama lo gak nyolong. Lo gak suruh gue nyolong, gue berani. Bener lo berani? Berani, bismillah aja. Kalau jadi dirut, katanya. Oh, dirut ya ditawaran saat itu? Tawarannya dirut. Terus? Ya, anak sungai Mahakam masa gak berani, saya bilang. Makan aja, bisa depan sama buaya. Iya, makan aja kita nyeberang ke sungai. Ngambil, itu kan dulu kan, mau beli telur aja ke kampung. Nyeberang kita. Jadi makanya saya bilang, yang beginian saya bilang, Lo jangan tanya gue berani, gak berani. Apa aja lo kasih selama lo bener, jalannya pasti gue berani. Nah, begitu saya masuk, saya lihat. Ini perusahaannya bagus. Saya bilang, ini banyak asing yang megang nih. Saya bilang sama teman-teman, eh lo kumpulin duit nih. Ini barang bagus. Ini asing gue bikin muntah nih, gue kocoknya. Gue megang sahamnya. Saya bilang gitu. Saya kocok, dengan gaya saya saya kocok. Muntah sahamnya. Kumpulin, saya bilang, beli. Entah beli, kalau lo udah beli baru jual sama gue. Nanti kalau lo gak mau, katanya. Eh, dia pada beli bener semua. Jadi teman-teman pada jual semua, akhirnya waktu itu tercapai 38%. Saya bilang, cuk, gue mau jual aja katanya. Kasih gue keuntungan 20%. Boleh nawar gak? Boleh. Lo kan baru sebulan, 10% deh. Ya udah, saya bayarin. Lo gak nyesel nih? Enggak, gak nyesel. Udah, saya bayarin semua. 38% waktu itu punya. Terus gimana ya cara ngakalin lagi nih semua? Kita buat satu lagi. Yang lokal, yang asing, kita bikin muntah lagi. Beli lagi. Ya, akhirnya kita mayoritas deh sama teman-teman konsorsium. Sekarang. Oh, sekarang ini Pak. Itu namanya apa perusahaannya itu Pak sekarang? Citramarga. Citramarga ya. Pak Yusuf, sekarang sudah pemilik ya? Alhamdulillah, punya pemilik sedikit. Tetapi konsorsium sama teman-teman, kita menguasai mayoritas lah gitu. Iya, iya. Jadi ya, rejeki anak soleh lah. Itu kalau cerita dulu awalnya pada berantem, gimana itu Pak? Saat itu? Iya, karena tidak ada yang mayoritas. Itu orang-orang kuat semua itu? Oh, naga-naga. Hah? Naga-naga. Cuman saya, bukan naga. Naga bonar. Naga-naga itu bener-bener orang berpengaruh di Republik ini ya? Berpengaruh. Bisa disebut gak itu Pak? Yang satu. Yang satu lagi, pemegang sahamnya. Terus? Yang satu lagi. Tapi saya hormat sama Mbak. Kalau emang yang lain, dengan segala hormat, saya tidak pernah hormat. Tapi kalau emang Mbak sampai kapanpun, dia founder, saya hormat. Kenapa tuh Pak? Dan beliau orang baik. Beliau orang baik. Dan beliau dibohongin sama anak buahnya. Gitu. Jadi istilah naga-naga ribut itu, Pak. Naga-naga ribut itu semuanya. Ngeri. Untung naganya gak berapi. Diseburk bakar. Di situ Pak Yusuf masuk? Masuk. Ya, anak sungai Mahakam, Bos. Makan aja kita mesti nyeberang, Bos. Awas buaya. Awas buaya. Di situ daerah buaya, lumba-lumba. Terus yang paling bahaya kan itulah. Kue kuning itu ngambang-ngambang di situ. Semuanya kita udalamin. Dan kita makan ikan. Biasanya tuh kalau gak ada duit, mau beli telur. Kita makan ikan. Mancingnya pakai sabun. Sabun saya kaitin di pancing. Pas di jamban, di jamban itu tempat buang air besar. Kita langsung dapet ikannya. Ikannya manis. Tapi waktu kita potong, kita mau masak. Isinya kuning, Bos. Tapi kita goreng gurih. Dan juga proteinnya banyak. Makanya walaupun sekolah kagak tinggi. Agak pinter juga. Masalah jangan makan ikan gituan juga. Udah jamannya udah beda. Nah itu setelah Pak Yusuf masuk, tuh bisa dibenahin. Semua bisa dirangkul akhirnya tuh. Pelan-pelan. Saya benahin. Dan saya sempat mau dicopot. Setahun saya mau dicopot, saya bilang gak usah copot. Saya mengundurkan diri. Tapi saya galang teman-teman waktu rups, orang saya yang menang. Pegang, saya bilang. Step kedua, saya cari saham sampai mayoritas, baru saya comeback. Itu berarti begini juga loh Pak? Masih begitu. Dari 2012 itu, masih fight sampai 2015. Setelah itu. Sekarang udah aman. Sekarang aman ya? Dulu satu tahun bisa rups, tiga kali ganti pengurus. Oh. Sekarang. Karena gue encangan di dalam itu. Nah itu. Tapi saya belajar juga itu. Belajar banyak lah di situ. Nah selain Desari, mana lagi tuh Pak? Sekarang. Tol dalam kota sini. Tol Bogor Ring Route, dari Sentul Barat itu, kita ada 45 persen. Jasa Marga 55. Tol Desari, kita ada 73 persen. Iya. Tol Soraya Pasir Koja, kita juga ada 70-an persen. Iya. Terus tol Surabaya, Airpot Waru, itu kita 95 persen. Terus, yang tol belum jadi, Cilenyi Sumedang Dawan, itu 62 kilometer yang ke bandara. Yang kemarin, lari-lari di Balu Hun. Bandara Kertajati. Itu kita 55 persen. 55 persen. Gitu. Jadi ya, lumayan deh, lejeki anak soleh. Bisa ngurusin tol sekarang. Kalau saya bilang, kalau dulu, waktu mau jadi tukang parkir, dibawa, sekarang, jadi tinggal tol doang. Jadi, pengusaha jalan tol, enak. Pak Yusuf ya, dimaki-maki, gimana orang balik lagi? Oh iya. Gimana itu? Kan gini, lu kalau punya restoran, orang makan kehasinan kepedesan, besok cabut, kebalik lagi. Iya kan, marah-marah, ini bagaimana sih? Hotel, lu gak bagus, orang pindah ke hotel yang lebih bagus. Jalan tol, lu hari ini marah-marah, macet nih jalan, besok paginya, dia nganterin duit lagi, dia pakai lagi, dia andai ke teman-macet lagi, marah lagi, besok paginya, dia nganter duit lagi, itu untungnya. Jadi, makanya saya bilang, ini gerak Allah semua, coba. Tiap hari cuan ya? Bukan tiap hari cuan, tiap hari ada pemasukan. Cuannya kagak, karena kita bikin jalan tol, satu kilometer itu mahal, triliunan bos. Jadi, makanya, balik modalnya jalan tol itu, bisa 15-20 tahun. 15-20 tahun. Iya, jadi orang pikir, lihat cuannya, enggak, jangan lihat cuannya. Cuman, saya udah terlanjur, saya kan kagak sekolah, orang bilang, ini kan bonus nih, punya jalan tol. Selonin aja, ada duit, dapat keuntungan, bikin tol lagi, bikin tol lagi. Karena kan di agama saya, Islam, barang siapa yang menghubungkan, desa ke desa, itu, pahalanya luar biasa, sampai kapan pun, selama jalan itu dipakai, kan buat saya juga. Jadi, jalan ini saya, walaupun nanti diambil pemerintah, selesai konsesinya, kan, pahalanya saya juga dapat kebagian. ada sisi itunya. Enggak putus-putus sih. Itu paling gede, modalnya bisa berapa tuh, Pak Yusuf? Jalan tol yang udah dibangun, paling besar berapa? Modalnya. Kemarin saya baru sepakat, taken kontrak dengan Wijaya Karya, itu proyek dari Periuk ke Pluit, 9,6 kilometer, 17 triliun. 17 triliun. Jadi, 1 kilometer, 1,7 triliun. Oh, ngitungnya per 1 kilo ya? Iya, itu di atas, di elevated. Jadi, memang kerjaannya lebih berat, dibanding di tanah biasa. Iya, iya. Jadi, itulah angkanya, rejeki anak soalnya. Tapi, duitnya saya nggak pegang. Saya juga nggak bisa pegang. Aku vou walk, aku, tuitnya saya? Terima kasih.